Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, Alhamdulillah kita masih dipertemukan di channel YouTube ini. Pada kesempatan ini kita hendak mengkaji tentang Ruh membawa nilai-nilai positif dan jasad membawa nilai-nilai negatif. Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, Mari kita mulai kekajian, Bismillahirrohmanirrohim. Manusia Manusia itu adalah makhluk yang mempunyai tiga unsur yang ada pada dirinya. Satu, unsur ketuhanan disebut dengan ruh. Dua, unsur lahiriah disebut dengan jasad. Tiga, unsur jiwa yaitu kesadaran. Perlu juga dipahami jiwa itu hadir ketika pertemuan ruh dan jasad di dalam rahim ibu, yang mana ketika janin berumur 4 bulan 10 hari, maka ruh ditiupkan ke jasad, sehingga terbitlah jiwa. Ruh membawa nilai-nilai positif dan jasad membawa nilai-nilai negatif dan jiwa sebelumnya masih memiliki sifat netral, yang mana jiwa atau kesadaran diri ini akan dipengaruhi oleh dua unsur ini, yaitu zahir dan ruh. Sifat yang tersembunyi pada jasad yang mengalir pada darah dan daging itulah yang disebut dengan jin. Jin artinya tersembunyi. Sifat jin terbagi menjadi tiga bagian. Satu, sifat dari DNA disebut dengan korin ini dibawa oleh faktor keturunan dari kedua orang tua. Dua, sifat yang tersembunyi dari makanan dan minuman. Tiga, sifat yang tersembunyi dari masuk lewat panca indera. Maka tiga hal ini selalu membentuk gejolak pada jiwa, jika kesadaran jiwa belum diolah menjadi kesadaran. Bersungguh-sungguhlah dalam perkara pengenalan diri, dan mensucikannya. Bagaimana cara mensucikannya? Hal ini pernah kita bahas dalam channel youtube perjalanan batin ini yang berjudul, Air Goib yang terhubung pada diri manusia adalah air suci yang mensucikan. Nah mari kita lanjutkan. Bersungguh-sungguhlah dalam perkara pengenalan diri, dan mensucikannya, maka jiwa akan selamat menuju jalan kembali dan kenal kemana berserah dirinya. Hidup ini tentang siapa diri kita? Tentang awal dari mana dan akhir mau kemana arah dan tujuan hidup? Semoga kita selalu diberikan taufik dan hidayahnya, kita hanya butuh pertolongan dan petunjuknya saja, untuk bisa mengenali asal diri kita dan akhir tujuan perjalanan hidup ini. Asal kita dari pertemuan ruh dan jasad dan tujuan kepada Allah dengan berserah diri padanya. Ruh dari Allah dan jasad dari Nur Muhammad. Sucikan diri zohir dan batin dari sifat keji dan munkar. Sungguh akhir orang yang tidak mengenal asal diri dan kejadian diri, maka jiwanya akan tersesat. Banyak manusia yang lupa diri dan bingung berserah diri kepada siapa? Sehingga ia dituntun oleh yang tidak dikenalnya dan bukan jati diri yang sebenarnya. Namun orang demikian telah menganggap semuanya telah benar dan tidak pernah memperhatikan hak atau batilnya lagi. Memang banyak jalan dan cara untuk wushul, sampai kepada Allah, namun jalan yang lebih mengena dan mudah dan cepat yaitu mengenal diri. Mengapa kita harus mengenal diri? Karena tanda kenyataan Allah itu ada yang terdekat adalah diri kita sendiri, dan kita tidak disibukkan dengan istilah bahasa lagi, sehingga makna dan arti bisa jelas dan dikenali baik secara pandangan zohir dan pandangan batin. Selama ini masih banyak yang hanya terjebak dalam istilah bahasa, arti dan makna saja. Belum sampai pada penyaksian mata zohir dan mata batin tentang istilah dan arti itu, sehingga masih ada keraguan dalam memahami hakikat kehidupan dan ketuhanan. Allah adalah Lam Yalitwa Lam Yulat. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan Hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah, membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Huran Surat Al-Jadziyah, 45, 23 Jika kedelapan menutupi mata batin maka menyebabkan batin terpisah dari kebenaran. Batinlah yang tertutup sedangkan kebenaran tidak tertutup. Dalil atau bukti yang dicari bukanlah untuk menyatakan kebenaran dan keyakinan, tetapi untuk mengeluarkan batin dari lembah kegelapan kepada cahaya yang terang-benderang. Keyakinan iman didapat melalui pengamalan, sehingga cahaya akan menerangi atau membuka hijab hati, kekuatan ilmu yang diperoleh ditentukan oleh kekuatan hati, wadahnya harus bersih, ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Apabila hatinya bersih maka cahaya ilahi semakin bersinar menerangi dan dia mendapat ilmu yang lebih jelas. Lalu batinnya menghadap kepada yang lebih benar, sehinggalah dia menemui kebenaran hakiki. Terbukanya mata batin memperlihatkan keberadaan Allah Ta'ala, kesaksian mata batin memperlihatkan ketiadaan diri selain wujudnya. Kesaksian hakiki mata batin memperlihatkan bahwa hanya zat yang wujud, tidak terlihat lagi ketiadaan dan wujud diri. Hal ini disebut Nafi Isbad. Terima kasih. 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 Terima kasih.